Terima kasih. 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 Hai 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 Halilu ya Semoga namamu Tuhan Yang maya kami diikat Anak lupa yang kubitahkan Kau berjaya musimnya Tentu Kau berjaya kau hampir tempat ini Halilu ya Halilu ya Halilu ya Halilu ya Halilu ya Halilu ya Mahi anak lupa Yang maya kami diikatakan Yang maya kami diikatakan Halilu ya Halilu ya Halilu ya Halilu ya Y anak lupa Terima kasih atas dukungan Anda Haleluya Haleluya Bagian atomba Bagian atomba Yang duduk di tahta Haleluya Haleluya Bagian atomba Bagian atomba Bagian atomba Bagian atomba Kasah Terima kasih Tidak ada kata-kata yang dapat kami Berikan Selain kata-kata pengagungan Kata-kata ucapan Syukur kami Tuhan Sebab Engkau baik Sekalipun ada tantangan Ada ujian Engkau tetap baik Terima kasih Tuhan Buat kasih setiamu Buat Kebaikanmu Yang Yang kau limpahkan bagi kami Sepanjang Hidup kami 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 mau Menengadahkan tangan Kami Kami mau Mengucapkan syukur Sebab Engkau Engkau yang memberikan kami Kekuatan Sebab Engkau yang memberikan Kekuatan Oh 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 Hati kami Tuhan Jiwa kami Roh kami Melimpah Melimpahkan Kasihku Oh Engkau Raja Engkau Tuhan 비 End gu Tuhan 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 20 30 Engkau, oh, sikit lembut Alahku yang dasar Alahku yang berkasa Alahku yang berkuliah Alahku terus Engkau Yesus Tuhan Engkau Yesus Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Ampuni kami Tuhan Terkadang kami lari daripada Kadang kami malas untuk berdoa Tapi Engkau tidak pernah Berubah kasih Kesetiaanmu Tidak pernah sedikitpun Berubah Kuatkan kaki kami Teguhkan kembali hati kami Supaya kami selalu fokus Akan panggilan Terima kasih Saat ini kami sepakat Menghalau setiap Panah-panah api Si jahat Yang ibu coba Lemparkan Yang lo wapanahkan Kepada anak-anakku Di tempat ini Kami sepakat bersama-sama Menghalaunya Di dalam nama Tuhan Yesus Panah api itu Rontok oleh kuasa Tugurah kami Jasmani kami Dislubungi oleh Iraimu Dari sorga Sehingga kami kuat Saatnya biarkan Kau berbicara Tuhan Sampaikan Tuhan anak-anak Buda yang luar biasa Anak-anak buda yang hebat Anak-anak buda Pilihan-pilihan Pilihanmu di tempat Sampaikan lewat Ambamu yang tak berguna Ambamu yang penuh Dengan kekurangan ini Tuhan Supaya kuasa Yang nyata Terima kasih Setiap engkau akan Mengerti Setiap engkau akan Tahu Setiap engkau akan Paham Apa yang mau menjadi Keinginan Tuhan Supaya hidupmu Masa mudamu Sampai kau Dewasa Sampai engkau Membutih rambutmu Engkau hadasat Di hadapan Tuhan Setiap orang yang hidup Mendengarkan firman Tuhan Katakan bersama-sama Dengan saya Amin Berikan tepuk tangan Yang paling meriah Salam Tiga orangnya Cas Tiga orangnya Katakan engkau luar biasa Engkau luar biasa Silahkan duduk Anak-anak muda Bagaimana kabarnya Sore hari yang luar biasa ini Sekali lagi Lebih kenceng lagi Bagaimana kabarnya Luar biasa Oke terima kasih Selamat bertemu kembali Suka cita sekali Saya bisa Berada kembali Di tempat ini Bisa menyampaikan firman Buat Kalian semua di tempat ini Dunia ini Boleh dikeluarkan Slide yang pertamanya Maafkan saya Terima kasih Saat ini Saat ini di dalam Dunia ini Kebanyakan Orang sibuk Dengan tiga hal Dan manusia Akhir jaman Itu semakin hari Akan semakin sibuk Yang percaya katakan amin Benar gak Kira-kira Coba lihat Yang luar Sibuk sekali Felix sibuk sekali Nanti ketika kalian Memasuki dunia pekerjaan Kalian akan Tahu Bahwa Hari-hari itu akan semakin sibuk Kemarin Saya makan di Tempat makan favorit saya Dimana Felix Tempat makan favorit saya Ada satu Bakmi Afon Kalau gak salahnya Saya sering kali makan disitu Kalau ketemu Felix Atau Januar Gak bosen-bosen Gak tahu juga Lalu saya bertemu dengan Mantan Anaknya di tempat ini Dia baru menikah Mungkin Lima bulan atau setengah tahun Paling lama ya Lalu sambil makan Saya ngobrol Dan dia sampaikan Setelah berkeluarga Setelah Bekerja Waktu itu cepat sekali berlalu Karena sibuk Karena sibuk Jadi waktu itu cepat sekali berlalu Beda Kalau sama orang yang Malas Maka bagi orang malas Waktu itu sama saja Seperti 30 tahun yang lalu Dan 10 tahun yang akan datang Kalau dia tetap malas Maka waktu itu sama saja Tapi bagi kita Orang-orang yang Rajin Waktu itu Berasa cepat sekali Dan sekarang Sudah memasuki lagi 2 April Padahal perasaan Baru aja perayaan Natalan Kemarin Sekarang sudah April lagi Sebentar lagi Sudah puasa lagi Lebaran lagi Ormat bendera lagi 17 Agustus Natalan lagi Ganti tahun lagi Dan tak terasa Umurku Nyaris gocap Itu karena Waktu itu Cepat sekali Apalagi Sudah kerja Terlibat pelayanan Tambah semakin cepat Dan orang-orang dunia Di luar sana Sibuk dengan Cari uang Tidak salah Tidak salah Dengan uangnya Tetapi Kalau kesibukannya Sampai dikuasai Cari uang Terus itu yang salah Sibuk cari Karir Jabatan Tidak salah Dengan jabatannya Lalu sibuk Dengan sosial Saat ini Dengan Facebook Atau apapun Jadi Ketemu dengan Teman-teman lama Itu gampang sekali Ya atau betul Gampang sekali Reuni SMP Reuni SD Bahkan saya punya Teman-teman SMP Itu dia bisa Reuni sekarang Yang ketujuh kali Apa yang diomongin Kalau pertama kali Reuni Wah Pasti seneng Wah cerita Ceritanya semuanya Gak ada yang bermutu Gak ada yang berbobor Sebab menceritakan tentang Masa lalu Wah seneng Seneng buat jiwa Buat lo gak ada kepentingan Tapi seneng Lalu sekarang juga lagi Sibuk Ibu-ibu itu Kebanyakan Pertemuan Makan-makan Arisan Ketemu Pakai baju Barang-barang Sama-sama Ini sekarang juga lagi Memang bawa-bawa Ini sibuk Hari-hari ini Bener gak? Karena saking sibuknya Terkadang Orang tua lupa Fokus untuk Anak-anak Lupa Fokus untuk Juga mendidik Anak-anak Ngajarin Anak-anak Ngasih tahu Anak-anak Tapi karena Tiga hal ini Orang tua Terkadang lupa Apalagi Kalau kedua Orang tuanya Bekerja Haleluya Puji Tuhan Kalau istrinya Atau mama Atau ibunya Dia jadi ibu rumah tangga Setidak-tidaknya Si mama Si ibu ini Bisa Urus anak Mendidik anak Tetapi bagaimana Kalau kedua Orang tuanya Sama-sama Sibuk cari uang Sama-sama Sibuk Bekerja Siapa Siapa yang Mendidik Anaknya Untung-untung Kalau dia pulang Ke rumah Masih jam Tujuh Atau jam Enam Dia masih ada Beberapa waktu Beberapa jam Untuk mendidik Anaknya Tetapi Berapa banyak Di akhir-akhir ini Di zaman Sekarang ini Kedua orang tua Bisa nyampe rumah Jam sembilan malam Apalagi Kalau tempat Pekerjaannya Jauh Dulu ketika Saya bekerja Di kantor lama Ada satu Temen kantor Itu Kantor saya Kantor saya Dulu di sini Dekat duta Dia rumahnya Di Bekasi Dimana Bekasi Jauh deket Jauh Macet enggak Saking macetnya Sampai saya Ngomongnya begitu Karena Benar-benar macet Jadi Supaya Temen saya ini Men siasati Supaya tidak terlambat Dia setengah Enam Harus keluar dari rumah Jam berapa Setengah Enam Setengah Enam Lewat dikit aja Berbahaya Tapi Kalau setengah Enam Dia enggak lewat Dia bisa Sampai Ke kantor itu Kira-kira Jam Tujuh Dan dia Tiduran dulu Di kantor Sampai Kira-kira Setengah Sembilan Kantor buka Baru dia masuk Dan kalau dia pulang Dan kalau dia pulang Dia enggak pulang langsung Ke cafe dulu Ke cafe dulu Atau ke Starbucks dulu Atau kemana dulu Ya Sampai Kira-kira Nanti Jam Setengah Delapan Atau jam Delapan Baru dia pulang Karena Karena kalau dia pulang Nyampenya Sampai Sampai Jadi lebih baik Dia santai dulu Agama Leman pulang Waktunya Sampai Berarti Kalau dia sampai rumah Jam Sembilan Dia punya waktu Untuk anak Berapa jam Padahal tugas mendidik Itu sebenarnya Seorang ayah Karena dunia Seperti itu Dan tuntutannya Seperti itu Maka Anak-anak Zaman sekarang Kalau di Indonesia Yang mendidik Siapa jadinya Pembantu Suster Kalau pembantu Susternya Dia berkarakternya Bagus Lumayan Bisa ada yang diserap Oleh anak tersebut Kebaikannya Tapi kebanyakan Suster Dan Pembantu Di Indonesia Tentu dia Nggak gampang Untuk bisa mendapatkan Dia yang baik Kalau di luar negeri Dia beda Ada satu tempat Penitipan Dititipkan Bayar duit Dan ada yang mendidik Ada yang melatihnya Tapi kalau di Indonesia Lain Lalu Selain Suster dan Pembantu Siapa lagi Kira-kira Yang mendidik Anak tersebut Nenek Ya oke Nenek ya Masih mendingan Kalau nenek Dibandingkan dengan Pembantu Atau Suster Lalu Apa lagi Yang ditangkep Anak itu Benar Benar gak Pembantu Suster Dia Ngasih makan Pastikan Sambil Nonton Televisi Yang haleluya Kalau di gereja Di tempat ini Dikasih tahu Terus Bahwa hati-hati Dengan televisi Hati-hati Dengan televisi Hati-hati Dengan gadget Hati-hati Terus Tapi kalau di luar sana Mereka gak tahu Bagi mereka No problem It's okay Gak masalah Lalu Berapa banyak lagi Anak-anak Habis dengan Gadget Benar gak Gak salah dengan gadgetnya Gak salah dengan teknologinya Kalau 30 tahun yang lalu 35 tahun yang lalu Permainan saya Main adu gambar Mungkin ada yang gak tahu ya Gambar gitu ya Lipat-lipat Aduh Nanti kalau yang gambarnya tertelungkup Dia kalah Kalau yang begini Menang Atau main Klereng Kalau main klereng Semua tahu Lalu main Kucing-kucingan Lalu main yang pakai Garis-garis gitu Gini Gini Gitu ya Lalu main Karet Loncat tinggi Permainan seperti itu Tapi kalau sekarang Semua Lari sama Gadget Jangankan orang Kota Di kampung Sama Ada orang yang Pintar Melihat peluang bisnis Jadi di kampung-kampung Ada orang yang Nyewa-nyewain ini Jadi dia bisa Main game Main apa Sehingga Anak-anak Zaman sekarang Anak-anak Di dunia ini Di luar sini Di luar sana Maka yang Namanya Hormat orang tua Itu dia Degradasi Apa? De? Degradasi Padahal Betapa pentingnya Tentang Hormat orang tua Beda kalau Zaman Kerajaan Wah Zaman Kerajaan itu Bukan hormat lagi Dia benar-benar Hormatnya Campur takut Kalau raja Udah begini Semua orang Begini Raja Begitu Semua orang Begitu Raja Suruh lari Semua orang Ikut lari Zaman Raja Tapi Terus Bergulir Sampai Masuk ke jaman Emansipasi Jaman Kesetaraan Berubah Sampai Jaman-jaman Saat ini Yang namanya Hormat itu Udah menjadi Barang langkah Sedikit sekali Anak-anak Yang jaman sekarang Mereka bisa Hormat sama orang tua Padahal Hormat orang tua Itu Sangat penting Tetapi Saya tidak akan Membahas Tentang Hasil Ketika Kalian Hormat sama orang tua Nanti Minggu depan Itu yang akan Ada yang Ngebahas Tetapi Bagian saya Adalah Menyampaikan Harus Hormat orang tua Oleh sebab itu Temanya adalah Hormatilah Ayah dan Ibumu Dalam Ephesus 6 Ayat 2 Ini adalah Suatu Perintah yang Penting Seperti Yang nyata Dari Janji ini Tema sore hari ini Hormatilah Ayah dan Ibumu Lalu Nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hormat itu Adalah Menghargai Sopan Ini semuanya Berbicara tentang Sikap hati Atau yang Kedua itu Perbuatan Yang menandakan Rasahim Atau kagum Atau ada Respek Nah ini arti Hormat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jadi Kalau Kita Hormat Sama seseorang Pasti Kita akan Sopan Sama dia Pasti Kita akan Respek Sama dia Pasti Kita akan Sungkan Sama dia Karena Kita hormat Sama dia Tapi Kalau kita Enggak ada Hormat Sama seseorang Kita kurang Hormat Sama Otoritas Maka Tingkah laku Kita pun Sama dia Pasti kurang Sopan Agak sedikit Berani Berani Bercanda-canda Padahal Umurnya Beda jauh Berani Bertindak Enggak Sopan Karena Kita kurang Hormat Karena Kita tidak Menghormati Orang tersebut Tapi Kalau kita Hormat Pasti Sikap kita Lain Sama orang tersebut Kira-kira Bisa dimengerti Enggak Lalu Hormat Dulu Atau Harus Taat dulu Siapa yang Hormat Hormat Dulu Atau Harus Taat dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 Jangan Ragu-ragu Dong Ya Angkat tinggi Tinggi Yang Hormat Dulu Oke Yang taat Hormat Dulu Ternyata Harus Taat Dulu Tetapi Dua-duanya Di dalam firman Ada disampaikan Juga Ada Hormati Dulu Ada Taat Dulu Tetapi Yang Benar Paling Benar Itu Harus Taat Dulu Tapi Orang Kalau Dia Enggak Hormat Sama Orang Tersebut Sama Otoritas Tersebut Ketika Mendapat Perintah Dia Bisa Taat Tetapi Hatinya Hatinya Enggak Mau Hatinya Dongkok Tapi Karena Dia Orang Tua Karena Dia Otoritas Harus Taat Yang Benar Adalah Taat Tetapi Hati Benar-benar Bersih Tapi Kalau Kita Hormat Sama Orang Tersebut Kita Hormat Sama Otoritas Kita Menghormati Orang Tua Ketika Otoritas Menyampaikan Perintah Kita Pasti Bisa Lebih Taat Maksimal Kira-kira Bisa Dipahami Enggak Tapi Kalau Saudara Kalau Kalian Enggak Hormat Sama Seseorang Ketika Orang Itu Ngasih Tahu Saudara Belum Tentu Bisa Taat Tetapi Sebenarnya Harus Taat Sama Otoritas Makanya Taat Lebih Penting Dan Yang Paling Bagus Dua-duanya Harus Berjalan Supaya Ketaatan Kalian Bisa Maksimal Kalau Saudara Enggak Menghormati Otoritas Ketika Ada Perintah Saudara Bisa Enggak Taat Atau Sekalipun Taat Pasti Hatinya Ada Pertentangan Makanya Harus Dua-duanya Berjalan Dengan Baik Oleh Sebab Itu Kenapa Betapa Pentingnya Menghormati Orang Tua Karena Kalau Kalian Enggak Menghormati Orang Tua Maka Hubungan Dengan Orang Tua Itu Pasti Ada Jarak Amin Ada Jarak Karena Kalian Enggak Menghormati Orang Tua Dan Kalau Ada Jarak Dengan Orang Tua Ada Gap Dengan Orang Tua Ada Selek Dengan Orang Tua Ada Batas Dengan Orang Tua Maka Hubungan Kalian Dengan Tuhan Pun Enggak Maksimal Enggak Bisa Maksimal Enggak Bisa Powerful Sebab Otoritas Itu Tuhan Yang Memberikan Orang Tua Itu Kalian Enggak Bisa Pilih Lahir Dimana Bisa Enggak Pilih Ada Saya Mau Lahir Dari Donald Trump Dan Istrinya Alupak Enggak Bisa Pilih Saya Harus Lahir Dari Seorang Ibu Yang Bernama Lusiana Saya Harus Lahir Dari Antara Hubungan Antara Seorang Ayah Yang Bernama Edi Amin Saya Enggak Bisa Pilih Enggak Bisa Kalian Pun Enggak Bisa Pilih Itu Tuhan Yang Menetapkan Otoritas Tuhan Yang Memberikan Jadi Kalau hubungan Dengan Otoritas Di dunia Enggak Baik Maka Dengan Bapak Di surga Pun Enggak Bisa Maksimal Makanya Betapa Pentingnya Menghormati Orang tua Amin Yang mengerti Berikan tepuk tangan Dulu Sekarang Sekarang Kira-kira Kenapa Orang Bisa Tidak Hormat Sama Orang tua Ada yang Menjawab Kenapa Orang Bisa Tidak Menghormati Orang tua Kira-kira Kenapa Kira-kira Kenapa Salah Didik Wow Jawaban Yang Bagus Di belakangnya Yang baju hitam Iya Hah Apa Ada Kepahitan Wah Pinter-pinter Saya tahu Kedua orang tua Kalian Salah Didik Nah itu tadi Yang saya kasih lihat Foto-foto Di awal Karena Salah Didik Maka Saya sebut Ini adalah Karena Pola Asuh Yang Salah Dan Zaman 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 Saya Kebanyakan Orang Semua Salah Didik Pola Asuh Salah Karena Orang tua Tua Tidak ada Yang Ngasih Tau Mereka Pun Mendapatkan Pola Yang Salah Karena Pola Yang Kakek Nenek Kita Mendapatkan Pola Asuh Yang Salah Lalu Dia Pun Menurunkan Pola Asuh Yang Salah Kepada Papa Mama Kita Dan Papa Mama Kita Menurunkan Pola Asuh Yang Salah Juga Sama Saya Dan Kalau Orang Itu Nggak Ada Yang Ngasih Tahu Maka Dia Pun Menurunkan Pola Asuh Yang Salah Juga Pada Anak Dan Terus Salah Terus Kita Baca Dulu Di Dalam Ulangan 6 Ayat 7 Di Depan Bersama Sama 2 3 Haruslah Engkau Mengajarkannya Berulang-ulang Kepada Anak-anakmu Dan Membicarakannya Apabila Engkau Duduk Di rumahmu Apabila Engkau Sedang Dalam Perjalanan Apabila Engkau Berbaring Dan Apabila Engkau Bangun Jadi Dengan Mungkin Cara Ngasih Tahunya Cara Mendidiknya Yang Kurang Pas Sehingga Kurang Enak Di hati Kalian Tetapi Prinsipnya Pada Dasarnya Orang tua Itu Mau Supaya Mendidik Kalian Dengan Baik Supaya Kalian Besarnya Jadi Orang Baik Supaya Kalian Berhasil Sebenarnya Itu Jadi Kalian Harus Menerima Kalian Harus Dengan Besar Hati Untuk Menerima Karena Betapa Penting Itu Tidak Ada Satu Orang Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Punya Karakter Yang Baik Dan Dia Bisa Berhasil Tanpa Dididik Gak 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 Saya Bilang Gak 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 Kalau Harus Mau Punya Karakter Yang Baik Mau Tidak Mau Harus Dididik Dan Seseorang Kalau Mau Berhasil Dia Harus Mengalami Banyak Pendidikan Pendidikan Karena Kalau Enggak Gak Bisa Oleh Sebab Itu Betapa Pentingnya Dimuridkan Oh Om Tapi si Itu Sudah Dimuridkan Tapi Enggak Berubah Hei Jangan Urus Orang Lain Jangan Urus Kuburan Orang Lain Itu Bukan Bagian Kita Bagian Kita Adalah Belajar Untuk Jadi Murid Yang Baik Gak Usah Karena Setiap Orang Pun Ada Yang Bisa Berubah Cepat Ada Seseorang Yang Bisa Berubahnya Lumayan Cepat Ada Juga Yang Berubahnya Lamban Ada Juga Yang Berubahnya Sangat Lamban Ada Juga Yang Berubahnya Sangat Lamban Sekali Dan Mungkin Juga Ada Yang Tidak Berubah Mungkin Juga Tetapi Bagian Kita Bukan Ngurusin Orang Lain Setuju Dengan Saya Amin Kalau Ada Orang Saya Punya Teman Kalau Dia Kristen Tapi Begini Eh Saya Bila Kamu Jangan Ngomongin Seperti Itu Yang Penting Kalau Kamu Jadi Orang Kristen Jangan Seperti Dia Tapi Bagian Kita Tidak 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 Ngomongin Orang Lain Karena Untuk Apa Juga Tidak Ada Kepenting Dan Tidak Ada Nilai Baiknya Buat Dia Lebih Baik Kita Mendoakan Dia Jadi Tetap Bagaimanapun Akan Lebih Baik Jika Dimuridkan Tetap Lebih Baik Ada Nggak Orang Yang Jago Tinju Dia Nggak Masuk Di Dalam Komunitas Peting Ada Nggak Nggak Ada Pasti Dia Harus Masuk Di Dalam Komunitas Peting Dia Harus Dididik Sama Pelatihnya Benar Nggak Ada Nggak Orang Yang Jago Basket Tapi Dia Nggak Berkomunitas Dengan Orang Orang Basket Nggak Berkomunitas Di Dalam Sebuah Klub Basket Nggak Ada Jadi Harus Terlibat Di Dalam Komunitas Dan Kalau Mau Punya Karakter Yang Baik Harus Nasuk Dalam Komunitas Pemuridan Itu Yang Mengajarkan Disitu Sekalipun Ada Salah Ada Jatuh Bangun Tetap Ada Yang Ngingetin Ada Yang Memotivasi Kalau Seorang Petinju Gagal Ada Yang Memotivasi Kamu Salah Jangan Begitu Harus Begini Ada Yang Ngasih Tahu Kalau Nggak Siapa Yang Ngasih Tahu Ada Pelatihnya Ada Coach Tadi Pandes Nampaknya Ada Mentor Ini Salah Satu Kenapa Orang Tersebut Tidak Hormat Sama Orang Tua Bisa Jadi Karena Pola Asuh Yang Salah Tidak Dididik Tidak Dikasih Tahu Tidak Dinasihatin Bahkan Dalam Kitab Ulangan Ini Duduk Di Rumah Dalam Perjalanan Berbaring Sampai Bangun Berarti Hampir 24 Jam Kalau Ada Kesempatan Orang Itu Harus Dititik Nah Ini Kalian Sudah Banyak Mendapatkan Nilai-nilai Yang Baik Yang Baru Supaya Nanti Ketika Kalian Menjadi Orang Tua Kalian Tidak Melakukan Pola Yang Salah Oleh Sebab Itu Berbahagia Sekali Kalian Bisa Tahu Tentang Hal Ini Sebab Tidak Banyak Gereja Yang Mengerti Tentang Ini Tidak Banyak Pola Asuh Itu Aneh Bina Jai Kenapa Saya Bilang Ande Bina Ajai Orang Tua Itu Tidak Ngajarin Anaknya Untuk Jadi Nakal Jadi Ngaco Jadi Bejat Tapi Anak Itu Bisa Bisa Jadi Kehebapannya Dulu Istri Saya Suka Ngomongin Sama Saya Lu Kehebap Alu Banget Katanya Tapi Setelah Ada Pemuridan Tidak Boleh Bawa 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 Nama Nama Leluhur Tunda Tidak Boleh Jadi Car Cabut Karena Saya Yang Begitu Identik Dengan Papa Saya Baik Kasarnya Baik Kelakuannya Padahal Saya Nggak Diajarin Untuk Untuk Jadi Ngaco Sama Papa Saya Tetapi Itu Namanya Pola Asuh Itu Dia Seperti Mentransfer Orang Tua Melakukan Nggak Baik Itu Nggak Usah Diajarin Anaknya Jadi Nggak Baik Karena Transfer Ini Yang Dinamakan Pola Asuh Jadi Ingat Ketika Kalian Nanti Sudah Bekeluarga Kalian Sudah Banyak Mendapatkan Nilai Beri Pola Yang Baik Lalu Kira-kira Yang kedua Tadi Benar Sekali Kamu Yang Jawab Tawar Tawar Hati Bapak-bapaknya Nggak Usah Dipikirin Yang Dipikirin Itu Jangan Sampai Kalian Tawar Mungkin Kalian Orang Tua Kalian Mungkin Bapak Kalian Bisa Main Tangan Atau Orang Tua Kalian Kalau Mencacimaki Kalian Dengan Kata-kata Kasar Kalian Sakit Hati Kalian Tawar Hati Itu Yang Membuat Jadi Hormat Itu Nggak Ada Nggak Bisa Untuk Hormat Sama Orang Tua Karena Hati Kalian Terluka Saya Mewakili Orang Tua Orang Tua Yang Mereka Belum Mengerti Tentang Nilai Bagaimana Cara Mendidik Maafkan Orang Tua Kalian Maafkan Papa Kalian Maafkan Mama Kalian Sebab Terkadang Yang sudah Dimuridkan Pun Dia Bisa Salah Apalagi Orang Yang Nggak Dimuridkan Mereka Sama Sekali Nggak Tahu Mereka Nggak Tahu Bagaimana Mendidik Mereka Bagaimana Nggak Tahu Tidak Meluarkan Kata Sia Sia Mereka Nggak Tahu Perkataan Itu Mengandung Kuasa Kalau Ngomong Goblok Maka Anaknya Bisa Goblok Mereka Nggak Tahu Oleh Sebab Itu Kenapa Orang Bisa Lebih Hormat Sama Gembala Dibanding Dengan Orang Tua Benar Nggak Kenapa Kenapa Orang Bisa Lebih Hormat Sama Gembala Dibandingkan Dengan Orang Tua Kira-kira Kenapa Anybody home Anybody Church Karena Kita Tahu Kejelekannya Oleh Sebab Itu Kalau Ada Orang Tua Kalian Sudah Ikut Pemuridan Tetapi Dia Nggak Ada Perubahan Dia Masih Mengeluarkan Kata-kata Kasar Laporkan Ke KPK Komisi Penyelamat Keluarga Saudara Jangan Tawar Hati Kalian Jangan Sampai Terluka Sekalipun Mendapat Hal-hal Yang Nggak Baik Mendapat Hal-hal Yang Buruk Dari Orang Tua Kalian Jangan Tawar Hati Jangan Tawar Hati Saya Tau Nggak Gampang Saya Tau Nggak Gampang Dulu Adik Saya Si Abeng Itu Dia Pernah Dipukulin Sama Papa Saya Sampai Nggak Berhenti Kalau Dia Nggak Minta Ampun Itu Dipukulin Nggak Berhenti Kalau Saya Dulu Bukannya Nggak Dipukulin Karena Saya Terlalu Badu Jadi Saya Melawan Orang Tua Saya Melawan Papa Saya Saya Berantem Sama Papa Tapi Kalau Sampai Kalian Terluka Kalian Jangan Sampai Nanti Kalau Saya Sudah Saya Nggak Mau Seperti Papa Jangan Jangan Sampai Keluar Ucapan Itu Kalau Sampai Keluar Nanti Setelah Kalian Dewasa Bisa Lebih Dari Bapak Kamu Jangan Bagian Kalian Doakan Terus Doakan Terus Berikan Pengampunan Berikan Pengampunan Doakan Terus Jaga Hati Kalian Jaga Jangan Sampai Terluka Jangan Sampai Terluka Karena Kalau Sampai Terluka Maka Kalian Nggak Bisa Hormat Sama Orang Tua Kalian Bisa Hormat Sama Papa Kamu Kalian Bisa Hormat Sama Mama Nggak Bisa Karena Tawar Hati Tawar Hati Berbahaya Sekali Karena Tawar Hati Saya Nggak Ada Kesempatan Untuk Meminta Maaf Sama Papa Tapi Kalau Sama Mama Saya Sudah Menyampaikan Mau Ngomong Tentang Hal Yang Baik Dan Benar Itu Nggak Gampang Benar Nggak Lidah Ini Kayak Kaku Tapi Saya Harus Paksakan Saya Samperin Mama Saya Saya Minta Maaf Mah Saya Rudi Minta Maaf Dulu Rudi Banyak Menyakiti Mama Bikin Mama Kesel Karena Papa Saya Kebanyakan Kerja Keluar Kota Garang Di Rumah Jadi Yang Banyak Di Rumah Itu Mama Apa Apa Sama Mama Minta Duit Sama Mama Jadi Yang Lebih Banyak Ngomelin Itu Mama Jadi Karena Papa Saya Meninggal Ketika Saya Umur Kalau Nggak Salah 27 27 Atau 28 Kira-kira 8 Bulan Saya Mau Menikah Papa Saya Meninggal Jadi Saya Nggak Punya Waktu Untuk Menyampaikan Permintaan Maaf Tapi Sama Mama Saya Sampaikan Mama Sedikit Berkaca-kaca Karena Saya Badung Sekali Liar Sekali Jangan Tawar Hati Kamu Jangan Tawar Hati Yang Serius Yang Suaranya Lirik Kamu Jangan Tawar Hati Kalau Mau Nawar Di Pasar Sebab Begitu Penting Anak Itu Dididik Lalu Saya Mau Menyampaikan Tentang Gadget Ini Saya Ada Dua Ketemu Dengan Dua Orang Gara-gara Main Game Ini Itu Teman Saya Cerita Sama Saya Aduh Anak Saya Katanya Sampai Saya Nggak Bisa Ngedidik Dia Baru Dua SMP Baru Apa Dua SMP Gara-gara Tiap Hari Main Game Terus Dia Bisa Kurang Ajar Orang Tuanya Dilawan Dibawain Kolok Aduh Saya Bilang Kamu Dulu Kok Nggak Dididik Atau Gimana Saya Bilang Bayangnya Dibawain Kolok Bukan Dibawain Pisang Kore Dibawain Kolok Sampai Bapaknya Kalah Sama Anak Kalau Saya Dulu Berantem Sama Bapak Saya Sudah Kuliah Ini Dua SMP Puluh Hidung Aja Belum Panjang Tapi Dia Sudah Berani Kurang Ajar Dia Nggak Hormat Sama Orang Ini Bahaya Itu Karena Nge-game Lalu Saya Kemarin Ketemu Lagi Sama Satu Temen Saya Pergi Ke Kanada Kanada Itu Bukannya Karawang Nagrek Dadap Bukan Kanada Asli Amerika Ketemu Temen Baru Lalu Dia Ngobrol Orang Batak Pasar Ibu Saya Panggilnya Pasar Ceceng Sini Pasar Ceceng Ngoburnya Sama Cuma Dia Badannya Gemuk Jadi Kelihatan Lebih Tua Itu Anak Dia Nge-game Terus Lagi Ngobrol Di Meja Makan Dia Sampaikan Itu Anak Tiba-tiba Dia Ngomong Siapa Aku Dia Mau Beri Sekolah Baru Dua SMA Kasus Itu Anak Aku Tapi Saya Pura-pura Tenang Aja Dengan Gaya Batak Dia Itu Dia Cuman Dia Nge-gamenya Jago Dia Satu Sumatera Selatan Dia Juara Satu Ya Game Apa Itu Yang Suka Tanding Tanding Itu Ada Satu Lagi Mungkin Itu Dota Karena Orang Tuhan Juga Kagak Ngerti Dia Menyapa Jadi Besoknya Sambil Saya Mikir Dulu Ngomong Apa Ini Sama Anak Oke Lagi Ngobrol Lagi Emang Kau Tidak Mau Sekolah Rencana Kau Mengapain Saya Mau Bikin Game Katanya Malah Pak Bikin Aduh Katanya Saya Bilang Ya Kamu Harus Tanamkan Terus Karena Dia Orang Dia Tidak Ngerti Kan Lalu Ada Satu Lagi Teman Teman Juga Ya Karena Dia Bekas Sekolah Di Di Australia Lalu Satu Lagi Sekolah Di Jerman Jadi Nah Kalau Menurut Orang Dunia Kan Pasti Jawabannya Kan Dia Enggak Secara Kebenaran Jadi Kata Dia Kata Teman Satunya Lagi Kalau Di Luar Negeri Si Profisi Seperti Menjanjikan Banget Duitnya Gede Katanya Wah Enggak Duitnya Gede Si Pasar Seceng Ini Jadi Serasa Terhibur Oh Begitu Ya Katanya Iya Kalau Di Luar Negeri Tapi Kalau Di Indonesia Kayaknya Gak Bisa Gak Bisa Jadi Profesi Itu Tapi Kalau Di Luar Negeri Waduh Itu Bisa Jutaan Dolar Katanya Wah Pasar Seceng Saya Bilang Ya Tetap Anak Kamu Usahakan Sekolah Itu Dibereskan Paling Bau Baunya SMA Beresin Saya Bilang Jangan SMA SMA Gak Beres Ya Zaman Sekarang Kalau SMA Gak Beres Aduh Orang S1 Aja Udah Dipandang Sebelah Mata Sama Perusahaan Apalagi SMA Gak Lulus Saya Kasih Tahu Harus Sekolah Terus Beresin Sekolah Nah Dan Si Pasar Seceng Pun Dia Cerita Karena Dia Enggak Ngededik Memang Anak Aku Itu Bahkan Gak Ada Dari Umur Tiga Tahun Anja Dia Sudah Bisa Ini Laptop Saya Jadi Kukasihkannya Beliin Satu Dari Kecil Dikasih Gadget Terus Enggak Ngededik Enggak Ngededik Ngededik Tahu Makanya Jadinya Pusing Sendiri Dia Jadi Betapa Pentingnya Hormat Sama Orang Tua Karena Dia Pun Jadi Enggak Hormat Sama Papanya Ribut Terus Ini Ada Satu Contoh Contoh Kasus Di Dalam Alkitab Orang Yang Sama Orang Tua Yang Sama Tetapi Dua Tiga Anak Ini Bisa Punya Respon Yang Berbeda Ini Pelajaran Penting Buat Kita Sama Sama Terlebih Lagi Buat Kalian Di Dalam Kejadian Sembilan Ayat 21 Sampai 23 Ini Zaman Siapa Ini Ham Sem Yafet Setelah Yang Minum Anggur Bapaknya Mabok Bapaknya Mabok Namanya Juga Orang Mabok Pasti Dia Lebih Banyak Nggak Sadarnya Mungkin Dia Sampai Ketiduran Dan Dia Ketiduran Dalam Keadaan Telanjang Maka Masuklah Siham Dia Melihat Aurat Bapaknya Nah Siham Ketika Melihat Aurat Bapaknya Dia Malah Menceritakan Perhatikan Siham Ini Malah Menceritakan Beda Dengan Siham Dan Yafet Justru Kalau Siham Dan Yafet Dia Malah Menutupi Aurat Bahkan Menutupinya Pun Dia Sambil Mundur Dia Nggak Mau Melihat Bisa Bisa Siham Berkata Yang Salah Kan Ya Bokap Gue Dia Yang Mabok Mabok Nah Ini Berbicara Ketika Ada Otoritas Yang Melakukan Kesalahan Bagian Saudara Itu Bukan Untuk Menghakimi Bukan Untuk Menjudge Bukan Tetapi Mendoakan Dia Menutupi Dia Tidak Menceritakan Kejelekan Orang Tua Kepada Orang Lain Amin Bisa Dibengerti Bisa Ditangkap Ini Kakak Beradik Yang Sama Orang Tua Yang Sama Tetapi Punya Respon Yang Berbeda Jadi Respon Yang Benar Itu Paling Penting Karena Kalau Enggak Ham Itu Terkutuk Bangsa Etiopia Daerah-daerah Yang Kering Krontang Itu Yang Sampai Sekarang Banyak Kelaparan Perang Saudara Terus Itu Dari Keturunan Ham Jadi Saudara Harus Punya Respon Yang Baik Terhadap Orang Tua Ketika Orang Tua Melakukan Kesalahan Sekalipun Hati Saudara Ternuka Sekalipun Hati Kalian Ternuka Tetapi Harus Punya Respon Yang Baik Jangan Tawar Hati Jangan Hakimi Orang Tua Kalian Lalu Ada Contoh Kasus Yang Kedua Ini Satu Hari Isak Ini Dia Sudah Mulai Tua Sudah Mulai Uzur Rematanya Sudah Mulai Kabur Zaman Dulu Nggak ada Rodenstock Mau Pakai Apa? Nggak ada Jadi Kalau udah Mulai Tua Ya Mulai Kabur Pandangannya Udah Mulai Nggak Kelihatan Jadi Udah Nggak Bisa Membedakan Lagi Mana Esau Mana Yaakub Dia Baru Bisa Membedakan Kalau Meraba Tubuhnya Kalau Dia Meraba Si Esau Dia Berbulu Mungkin Bulunya Orang Apa yang Banyak Bulu Orang India Gak Gondrong Keriting Nah Jadi Si Isak Ini Dia Karena Sudah Mau Mati Dia Mau Memberkati Anaknya Jadi Dia Mau Memberkati Yang Sulung Dulu Si Esau Tapi Karena Ibunya Lebih Cinta Sama Si Yaakub Jadi Ibunya Cepat Cepat Panggil Yaakub Kup Kup Kami Kup Bapak Kamu Mau Memberkati Si Esau Lebih Baik Kamu Nanti Yang Maju Supaya Berkat Itu Turun Buat Kamu Aduh Saya Takut Mah Kan Si Esau Badannya Berbulu Tenang Aja Mama Punya Ide Yang Bagus Akhirnya Mamanya Ambilkan Jaket Berbulu Jaket Berbulu Bulu Dombang Bulu Kambing Bulu Sapi Pokoknya Jaket Berbulu Dia Pakain Ke Si Yaakub Saya Percaya Juga Si Yaakub Pasti Dia Deg Degan Benar Enggak Dia Pasti Deg Degan Orang Yang Berbuat Salah Pasti Deg Degan Tapi Karena Mamanya Dorong Akhirnya Dia Melakukan Sedangkan Si Esau Dia Pergi Dulu Berburu Dia Mengambil Binatang Buruannya Nanti Dia Mau Masakin Dia Mau Kasih Papanya Kata Mamanya Biar Nanti Sayang Masak Mamanya Cepat Masak Si Esau Pakai Jaket Berbulu Kasih Bapanya Sebenarnya Esau Itu Udah Mulai Ragu Dari Suara Suara Yaakub Tapi Dia Pegang Badannya Ini Berbulu Badannya Si Esau Tapi Karena Yakin Itu Bapanya Yakin Si Esau Akhirnya Diberkatilah Si Yaakub Itu luar Biasanya Berkat dari Orang tua Kalian Menghormati Orang tua Kalian Mendapatkan Upah Penghormatan Dari orang tua Kalian Menghormati Gembala Mendapatkan Upah Penghormatan Dari Gembala Didoakan Si Yaakub Yaakub Udah Didoakan Udah Beres Udah Makan Daging buruk Daging Masakannya Itu Udah Beres Nggak Lama Datang Si Esau Nyamperin Bapanya Bawa Makanan Jadi Kata Bapanya Hah Yang tadi Siapa Wah Itu Si Yaakub Katanya Ayat 34 Sesudah Esau Mendengar Perkataan Ayahnya Itu Meraung Raung Dengan Sangat Keras Dalam Kepedihan Wah Saya tahu Merasakan Pasti Si Esau Ini Dia kesel Maka disebut Meraung Raung Dengan Keras Dengan Keras Kalau Meraung Raung Gimana Kurang Lebih Banyak Kurang Dia Meraung Raung Dengan Keras Lalu Kata Esau Kepada Bapanya Hanya Berkat Yang Satu Itukah Yang Ada Padamu Ya Bapak Berkati Aku Juga Dan Dengan Suara Keras Menangislah Esau Udah Meraung Raung Dia Nangis Lagi Kalau Saya Bila Nangis Bombay You know Nangis Bombay Ketemut Yang Nangis Lalu Isa Kayaknya Menjawab Sesungguhnya Tempat Kediamanmu Akan Jauh Dari Tanah Tanah Berkat Yang Ada Buat Si Esau Ini Bukannya Berkat Yang Bagus Ini Malah Kutuk Tapi Tapi Kalau Kalau Kalian Baca Dalam Alkitab Ini Tidak Diceritakan Bahwa Si Esau Ini Tawar hati Sama Bapaknya Nah Ini yang luar biasa Dia Dendamnya Sama Si Yaakub Tapi Sama Bapaknya Dia Tawar hati Dia Tawar hati Tawar hati Tawar hati Tawar hati Ini yang harus Kita Sama-sama Contoh Amin Sebab Kalau Si Esau Dendam Sama Papaknya Itu Lebih Berbahaya Lagi Di Akhir Ceritanya Pun Esau Pun Tetap Diangkat Kehidupannya Tetap Diangkat Jangan Tawar Hati Jangan Tawar hati Karena Kalau Tawar hati Kalian gak bisa Hormat Sama Orang Tua Dan Kalau Kalian Gak bisa Hormat Sama Orang Tua Maka Kalian Pun Gak bisa Hormat Dengan Maksimal Bapak Di Suruh Gak Bisa Ini contoh Yang luar Biasa Jadi Harus Bagaimana Ikutilah Dua Contoh Seperti Kalian Harus Punya Respon Yang Bagus Amin Kalian Harus Punya Cara Pandang Yang Bagus Kalian Harus Punya Bisa Berpersepsi Dengan Baik Ini Salah Satunya Seberapa Buruk pun Orang tua Kalian Tanpa Orang tua Kalian Kalian Gak 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 Tetap You are special Jaga hati Terus Jangan Sampai Tawa Hati Lalu yang Kedua Menghormati Itu adalah Sebuah Sebuah Perintah Sebuah Perintah Perintah Tuhan Dan Kalau gak Dilakukan Itu Berdosa Karena Kalian Melanggar Perintah Tuhan Perintah Tuhan Hormatilah Ayah Dan Ibumu Saya tahu Mungkin Ketika ada Orang tua Kalian Berbuat Kasar Sakit Rasanya Kok Saya gak Bisa Memaafkan Papa Saya Kalian Gak Bisa Dengan Kekuatan Kalian Sendiri Kalian Harus Berseru Sama Tuhan Kalian Harus Meminta Kasih Tuhan Kalian Terus Berseru Sama Tuhan Supaya Punya Kasih Supaya Bisa Punya Kekuatan Untuk Menyampaikan Sama Orang tua Kalian Menyampaikan Kalau Saya sakit Hati Dan Saya Memaafkan Wow Powerful Bang Powerful Bang Biarkan Beberapa Poin Ini Bisa Menjadi Sebuah Catatan Kekuatan Di Dalam Hati Kalian Amin Saya Undang Di Musik WL Singer Kita Naikkan Satu Lagu Jadi Seperti Yesus Punya Hati Seperti Yesus Kekuatan Dengan Penuh Hati Yang Mengasihi Tidak Kekuatan 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 Takkan Meninggalkan Tidak Tidak Kekuatan 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 Engkau Milikku Dan Kekuatan 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 Nama Namamu Karena Kekuatan Tau Engkau Dalamku Dan Kudalammu Ubah Hatiku Ubah Hatiku Seputi hatimu Setulus salimu Kasihmu Tuhan Biar mataku Seperti matamu Pancarkan kasihmu Ku mau jadi Sepertimu Bapak kau setia Takkan meninggalkan Dan ku percaya Engkau milikku Dan ku milikmu Kerinduanku Tinggikan namamu Karena ku tahu Engkau Dalamku Dan ku dalammu Berubah hatiku Berubah hatiku Seputi hatimu Setulus salimu Kasihmu Kasihmu Tuhan Biar mataku Seperti matamu Seperti matamu Kepala Kejamkan mata Mungkin Mungkin ada diantara kalian Hati Hati kalian Tawar hati kepada orangtuamu Hati kalian Terluka Karena Karena perkataan Karena perkataan Papamu Karena tamparan Papamu Engkau dicacimaki Engkau ditentang Engkau dipukul Hatimu terluka Hatimu terluka Kau berteriak Tuhan Saya benci Sama Papa Saya benci Sama Mama Hati kalian menjerit Jika Engkau orangnya Taruh Tangan kalian Di dada Taruh Tangan kalian Di dada Saya mau berdoa Buat kalian Tuhan Kau melihat Tangan-tangan Anak muda Dia butuh Kasihmu Tuhan Dia butuh Kekuatan Dia butuh Jamahanmu Dia butuh Jamahanmu Rokudus Dalam nama Yesus Pulihkan hati mereka Jamah hati mereka Jamah hati mereka Tuhan Supaya mereka pulih Supaya mereka pulih Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berikan hati yang baru Terima 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 hati yang baru Kalian menerimanya dengan iman dalam nama Yesus Kalian menerimanya dengan iman dalam nama Yesus Kalian punya kekuatan dalam nama Yesus Kalian punya kekuatan roh kudus Untuk pulang Sampaikan peluk papa kalian Peluk mama kalian Sampaikan Aku mengasihi papa Aku terluka Tapi aku mengampuni Sampaikan Supaya kau pulih Supaya hidup kau diberkati Supaya hormat dari orang tua Berkat dari orang tua Berkat dari alam bapak itu tercurah Tak terbatas atas hidup kalian Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ubah hatiku Seputi Hatimu Setuluh Salimu Kasihmu Tuhan 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 Menjahkan Kami bersyukur Atas firman yang diberitakan Pada hari ini Biarlah Tuhan Apa yang diberitakan Boleh tersanam Dalam hati kami Boleh tumbuh subur Kami boleh melaksanakannya Terima kasih Hanya dalam namamu Kami berdoa Amin Shalom 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 Silahkan duduk teman-teman Teman-teman semua diberkati amin Amin Say thank you dulu dong buat Mr. P4UL Ngomongnya thank you Mr. P4UL Satu, dua, tiga Thank you Mr. P4UL Ya sama-sama katanya Nah jadi Tadi katanya diberkati semua amin Amin Jadi saya tunggu POV kalian ya Jadi hari ini kita dikasih tau lagi nih Kita dikasih tau kira-kira apa sih yang bikin kita Mungkin selama ini gak taat sama orang tua kita Kita dibukakan Tapi itu bukan buat jadi excuse Bukan buat Ah abis mereka ngajarin gue begini sih Abis mereka ngadidik gue begini sih Itu bukan jadi excuse buat kita Tapi itu akar yang harusnya kita selesaikan Kalau misalkan teman-teman tadi dibilang Mungkin ada kesalahan dari Mungkin mereka melakukan sesuatu yang Gak berkenan di hati kita Kita simpan itu Dan kalian ingat sekarang kalian Harus mengampuni mereka gitu Bukan gimana tindakan mereka Tapi gimana respon kita ke mereka Amin Jadi selesaikan itu Selesaikan kepahitan kalian Dibersihkan hati kalian Dan jangan ceritain kesalahan orang tua kalian ke orang lain Jadi kayak tadi Si Ham set sama Ya Fet Ya Ya kan Ya kan Nah jangan jadi kayak si Ham yang ceritain Ke kakak-kakaknya Tapi harus jadi Saudaranya yang menutupi gitu Kita harusnya doain Orang tua kita Kita harusnya Kalian boleh cerita Tapi ceritanya ke mentor kalian Ke fasilitator kalian di pemuridan Buat mereka yang membantu kalian gitu Jadi ingat ya Bukan gimana sikap orang tua kita Tapi gimana respon kita ke mereka Amin Jadi saya tunggu Kalian Kirim POV Kalian abis ini Abis ibadah Abis keluar Nggak abis keluar Nggak apa-apa sebenarnya Ya hari inilah kalian Buka Instagram Agile Community Kalian buka foto Yang ada Mister P4OL Lagi disini Begitu-begitu Atau dia lagi jalan-jalan Gitu ya Kalian buka Kalian Komen Gue dapatnya Bla 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 Eh kalau misalnya Gini-gini Jadi kalau ada pertanyaan Ada pernyataan Atau kalian bilang Ih kok banyak seru ya Hari ini keren banget deh Nah pokoknya apapun Kalian boleh tulis Pakai hashtag Pakai hashtag Iya my POV Dan kalian dengerin lagi nih Setiap hari Selasa Jam 7 malam Selain POV Ambassador Radio juga punya Acara yang kekinian banget Yang nggak asing lagi lah Buat kita You talk Buat kalian yang Mau makin kekinian Kalian harus dengerin ini Kalian bakal dikasih tau Informasi-informasi Yang lagi up to date banget deh pokoknya Setiap hari Kamis Jam 7 malam bersama Host yang kekinian Yang di sana Yang di belakang Terus juga Di April Di bulan April ini Kita juga punya Acara yang spesial Yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Acara Jumat Agung kita Nggak cuma sehari Nggak di hari Jumat lagi Hebat nggak tuh Jadi acaranya itu Diadakan 3 hari Hari Selasa Rabu dan Kamis Hari Selasa dan Rabu Setengah 11 dan 12 April Itu jam setengah 8 Di sini Untuk hari Kamisnya Kalian Tidur siang dulu lah Abis pulang sekolah Abis kuliah Abis kerja Istirahat dulu Tidur dulu Terus sampai jam 11 malam Kesini kita mau Beribadah sama-sama Jangan lupa ya Jam 11 malam Pastikan kalian dapat izin dari orang tua Jangan kabur diam-diam Kalian harus bilang-bilang dulu Nah Terus juga Ini sudah memasuki bulan baru Tentunya kita ada blessing news baru Yang kalian bisa ambil di depan Diambil ya Dibaca Isinya Bagus Mantap Apalagi Bang Janu Bang Janunya itu Ceritanya kayak saya banget soalnya Dah Dah Ada mau nanya gak ada Yaudah yuk kita bangkit berdiri Kita mau menutup ibadah ini Ya Semuanya diberkati Oh gak kedengeran Semuanya diberkati Ya Kalau diberkati Saya tunggu POV kalian Ya kita ulang lagi pengumumannya Nah ya Terus Yang tadi juga untuk Road to the cross Tiga hari itu Bapak Rohani Di tempat ini Mengajak kita semua Untuk ikut berpuasa Selama tiga hari Dan kita akan Bervolusi bersama-sama Hari Kamisnya Mulai jam 11 malam Sampai jam 6 paginya Jadi Buat kalian Kami ajak untuk berpuasa Bersama-sama Semua mengerti? Kita mau tutup ibadah kita Sekarang Belum doa Kami bersyukur Bapak Kami berterima kasih Untuk penyertaanmu Pada ibadah kali ini Pada ibadah sore hari ini Kalau kami boleh dididik Satu kali lagi Tentang prinsip firmanmu Tentang prinsip otoritas Pada orang tua kami Biarlah kau lembutkan hati kami Dan Biarlah kami semua Rindu untuk dibentuk Sehingga setiap Hari-hari kami Semakin hari kami Semakin sempurna Sama seperti engkau Sempurna Tuhan Biarlah kami dapat Melakukan firmanmu Dengan sangat luar biasa Dan hidup kami Semakin diberkati Sepanjang hari Kami berdoa Mengakhiri ibadah kami Hari ini Biarlah berkatmu Yang menuntun kami Biarlah berkatmu Yang menuntun langkah-langkah Hidup kami Sehingga hidup kami Semakin serupa dengan engkau Hidup kami Hanya untuk menggenapi Amanat agungmu saja Dan sampai Kesudahannya berlalu Jiwa-jiwa datang Kepadamu Melalui setiap hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang siap pulang Katakan Amin Selamat pulang Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton